Seorang ibu di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menyiksa anak kandungnya bersama kekasih. Dari hasil tes urin, ibu dan kekasihnya positif mengkonsumsi narkoba. Seorang ibu menyiksa anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tersangka dan kekasihnya menyiksa korban hingga tulang tangan kirinya patah. Dari hasil tes urin, keduanya ternyata positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Polisi mengatakan keduanya tidak memiliki emosi yang terkontrol karena mengkonsumsi sabu. Jadi boleh dikatakan kalau sudah terpengaruh narkoba akalnya sudah tidak sehat lagi, sehingga anak sendiri pun dia siksa. Dari hasil pemeriksaan kami terjadi mulai tanggal 17 Agustus, 19 Agustus, dan 21 Agustus. Tiga kali penyiksaan yang dialami oleh Ananda Lela ini. Pasangan yang belum menikah tetapi tinggal satu atap ini ditangkap di Palangka Raya, Kalimantan Tengah setelah warga menemukan anak tersangka terluka di pinggir jalan. Kini keduanya ditahan di Polres Kota Waringin Timur untuk pemeriksaan lanjutan. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainews melaporkan.